Halo semua, saya sering mendengar klaim bahwa Islam masuk Indonesia tanpa perang, tanpa paksaan. Namun benarkah demikian? Pada video ini, kita akan mendengarkan tragedi pahitnya keruntuhan Majapahit yang akan dinarasikan oleh channel Youtube Lia Lestaris Journey berdasarkan sejarah. Saya sudah menyertakan link channel Youtube Lia Lestaris Journey di kolom deskripsi video ini buat teman-teman yang mau nonton video-video Lia Lestaris Journey lainnya dan subscribe channelnya. Oke, kita mulai aja ya. Pada abad ke-13 Masehi, pernah berdiri sebuah kerajaan yang sangat besar dan sangat kaya. Kerajaan ini juga berhasil menyatukan seluruh wilayah Indonesia dan disebut-sebut berhasil menjadi poros maritim di Asia. Dia adalah Majapahit. Sebagai negara bahari yang sukses, tak terhitung betapa kayanya Majapahit dulu. Jika kalian pergi ke daerah Terowulan, Mojokerto, di sana kalian akan menemukan sebuah kolam yang tampak tradisional bernama kolam segaran. Cerita rakyat menuturkan bahwa kolam ini dulunya digunakan untuk menjamu tamu kerajaan. Tamu-tamu kerajaan yang singgah dan menikmati perjamuan bersama para raja dan pemangku jabatan di Kraton, selesai makan, piringnya tidak dicuci, melainkan langsung dibuang di kolam segaran. Dan piringnya itu bukan dari beling atau gerabah, melainkan dari emas. Ini dimaksud agar tamu negara terpukau dan segan akan kemakmuran kerajaan Majapahit tersebut. Sekarang, kerajaan ini sudah tidak ada. Kita hanya bisa mengenang kerajaan ini dari nama dan beberapa peninggalan sejarah yang berhasil ditemukan. Bahkan, Kraton Majapahit alias Istana Majapahit yang menjadi pusat pemerintahan kerajaan pun masih belum ditemukan di mana lokasinya sampai sekarang. Candi-candi yang berhasil ditemukan saat ini pun rata-rata terkubur beberapa meter di bawah tanah. Ada yang terkubur 10 meter, ada juga yang lebih. Mengapa bisa sampai terkubur segitu dalamnya ya? Jika candi-candi bekas peninggalan Majapahit terkubur karena usianya yang sudah terlalu tua, mengapa candi-candi lain yang usianya lebih tua, seperti candi borobudur, candi perambanan, candi mendut, dan masih banyak lagi, kenapa tidak ikut terkubur? Padahal candi-candi tersebut dibangun pada abad ke-9 Masehi, 4 abad sebelum kerajaan Majapahit berdiri. Sampai sekarang, hilangnya kerajaan terbesar di Nusantara, yang namanya harum sampai ke benua Afrika dan Eropa sana, masih menjadi misteri. Kebanyakan, penemuan candi dan bekas peninggalan kerajaan Majapahit ditemukan dalam kondisi sudah terkubur, sehingga diperlukan penggalian untuk mengangkat dan merekonstruksinya. Informasi dan catatan sejarah untuk mengungkap Majapahit seolah putus di zaman kerajaan Demak, kerajaan Islam yang berdiri setelah Majapahit hancur dan hilang tak bersisa. Sebenarnya, di zaman Kesultanan Mataram dulu, upaya untuk menyusun catatan sejarah tentang leluhur Jawa semenjak zaman Majapahit dan sebelumnya pernah dilakukan. Padahal Mataram adalah kerajaan yang berdiri satu abad setelah Majapahit hancur dan menghilang. Upaya pencatatan sejarah ini pun sulit dilakukan. Ketika upaya pencatatan sejarah dilakukan, Mataram kesulitan mencari referensi kerajaan-kerajaan leluhur Jawa terdahulu. Raja-raja Mataram telah memberikan titah kepada para rakyat untuk mengumpulkan semua kitab dan catatan apapun yang membahas sejarah leluhur mereka. Tapi, kitab-kitab dan catatan sejarah yang terkumpul mentok di zaman kerajaan Demak saja. Itupun yang ditemukan kebanyakan kitab berbahasa Arab, kitab fikih, dan tajus Salatin. Catatan sejarah yang membahas peradaban sebelum Demak berdiri hampir tidak ada. Semua catatan sejarah dan kitab semasa pendahulu kerajaan Demak hampir tidak ditemukan. Kalaupun ada sedikit yang berhasil ditemukan, keadaannya sudah mengenaskan. Ada yang rusak, ada juga yang terbakar. Akhirnya, dengan bahan seadanya, disusunlah babat tanah Jawa yang saat ini juga menjadi rujukan para sejarawan untuk menginvestigasi sejarah leluhur Nusantara. Hilangnya kerajaan sebesar Majapahit tetap menjadi misteri sampai sekarang. Kisah kehancurannya pun ada beberapa versi dan masih menjadi perdebatan hangat hingga kini di kalangan sejarawan, arkeolog, dan rakyat. Kuat dugaan, kerajaan Majapahit hancur tak bersisa karena dihancurkan oleh Sultan Pemimpin Kerajaan Demak pertama kali, Raden Patah. Padahal, Raden Patah ini adalah putra kandung Raja Terakhir Majapahit yang sangat dimuliakan. Raja Terakhir sangat menyayangi putranya. Tapi, mengapa putranya sendiri tega menghancurkan kerajaan ayahnya? Salah satu literatur yang menceritakan kehancuran Majapahit juga bisa ditemukan dalam Darmogandul, sebuah karya sastra kuno yang berisi tembang dan gancaran atau prosah yang menceritakan dengan detail setiap detik-detik kehancuran Majapahit di tangan putra kandung sang raja. Mengapa sang putra mahkota tega menghancurkan kerajaan ayahnya sendiri? Perlu diketahui, sebelum kerajaan Majapahit hancur dan menghilang, agama Islam sudah masuk ke Tanah Jawa dan waktu itu, Islam pun sudah terpecah menjadi dua, yakni Radikal dan Toleran. Islam Radikal menginginkan berdirinya kekalifahan Muslim di Tanah Jawa, sedangkan Islam Toleran berpandangan bahwa tak masalah hidup berdampingan dengan agama leluhur orang Jawa yang dianud oleh Majapahit. Dalam Darmogandul, diceritakan detail bagaimana proses penganud Islam radikal ini mempengaruhi Raden Patah agar mau menghancurkan Majapahit, membunuh ayahnya yang bukan Islam, serta merebut tata Tanah Jawa demi berdirinya negara Islam yang berdaulat. Agama siwa Buddha diakini menjadi agama para leluhur Nusantara, terutama di Tanah Jawa. Agama ini adalah sinkretisme atau perpaduan antara agama Hindu dengan agama Buddha. Inti ajarannya adalah Budi, alias kesadaran diri sejati manusia. Dalam agama ini diajarkan bahwa manusia hendaklah mencapai kesadaran diri sejatinya, sehingga ia bisa menyadari roh dalam dirinya yang merupakan percikan roh Tuhan atau roh yang langsung diberikan oleh Tuhan. Roh dari Tuhan yang ada dalam diri manusia atau diri sejati manusia juga memiliki beberapa sifat Tuhan, seperti sifat mengasihi, menyayangi, cerdas, bijaksana, kuat, dan ulas asih atau berbelas kasih. Manusia yang telah mencapai kesadaran diri sejati akan mengenali siapa Tuhannya, apa peranan dia diciptakan di dunia dan bisa membedakan mana yang baik dan buruk secara bijaksana dan cerdas. Agama siwa Buddha sekarang masih bisa ditemui di Nusantara. Biasanya disebut sebagai agama Hindu dan banyak dianud oleh masyarakat Bali dan sebagian masyarakat Lombok. Agama ini juga menjadi agama resmi orang-orang di zaman Majepahit. Berikut para rajanya. Ketika Raja Majepahit terakhir bertahtah yakni Prabu Brawijaya V ia memiliki beberapa putra dan seorang permesuri yang beragama Islam. Di zaman Prabu Brawijaya V bertahtah agama Islam sudah masuk ke Tanah Jawa dan disebarkan oleh para ulama. Ulama-ulama ini dipimpin oleh sembilan wali utama yang disebut sebagai Wali Songo. Dewan Wali Songo pada awal mulanya diketuai oleh Sunan Ampel di daerah Ampel Denta Surabaya. Awal mula agama Islam disebarkan di Tanah Jawa berlangsung toleran dan damai. Hehehe Mereka bisa hidup berdampingan dengan agama siwa Buddha yang menjadi agama resmi di Kerajaan Majepahit. Prabu Brawijaya V pun mengizinkan agama Islam disebarkan di daerah kekuasaannya. Bahkan Sang Prabu tak segan-segan mengizinkan umat Islam untuk menjadi pemimpin di wilayah-wilayah tertentu yang mayoritasnya adalah Muslim seperti menjadi Bupati atau Adipati misalnya. Putra kandung Prabu Brawijaya V pun Raden Patah juga menganut agama Islam. Ia diberi kemuliaan oleh ayahnya dengan diberi sebuah hutan di daerah pesisir utara Jawa Tengah yang bernama Hutan Bintara. Hutan ini boleh dibuka untuk diubah menjadi pemukiman warga dan Raden Patah dijadikan bupati atau adipati di sana. Di bawah kepemimpinan Raden Patah Hutan Bintara bisa ia rubah jadi kota yang maju dan ramai bernama Demak. Soal agama Raden Patah ini adalah murid dari Sunan Ampel. Selama belajar Islam Raden Patah pernah bermaksud untuk menggulingkan ayahnya sebab di dalam ajaran Islam tidak diperkenankan umat Islam dipimpin oleh pemimpin yang kafir. Tapi Sunan Ampel melarangnya bagaimanapun juga Prabu Brawijaya kelima adalah bapak kandungnya dan seorang anak wajib berbakti kepada ayahnya. Lagi pula Prabu Brawijaya kelima tidak pernah melarang penyebaran agama Islam. Ini adalah bentuk toleransi yang selalu ditanamkan oleh Sunan Ampel. Selama Sunan Ampel masih hidup radikalisme Islam hampir tidak ada. Ketika Sunan Ampel meninggal agama Islam di Jawa terpecah menjadi dua golongan mutian yang radikal dan golongan abaan yang toleran. Orang Jawa menyebutnya golongan putihan dan golongan abangan. Golongan putihan merasa wajib untuk menegakkan kepemimpinan Islam berbasis kilafah di tanah Jawa. Mereka tidak mau dipimpin oleh pemimpin kafir. Dan mereka berpandangan orang Jawa harus diislamkan seluruhnya. Sedangkan golongan abangan merasa tak apa-apa jika hidup berdampingan dengan orang majapahit yang beragama siwa Buddha. Mereka juga tak menuntut pemimpin tanah Jawa wajib memeluk Islam. Golongan abangan ini banyak diwakili oleh sunan-sunan yang toleran. Salah satunya adalah Sunan Kalijaga. Setelah Sunan Ampel meninggal muncul gerakan makar dari kabupaten di wilayah pesisir yang Islam. Dimana disitu tercium gerakan untuk mendirikan kekalifahan dan mereka mau melepaskan diri dari Majapahit. Gerakan makar ini diketahui oleh Prabu Brawijaya kelima. Prabu pun segera mengirimkan pasukan untuk menumpas gerakan makar ini. Pemimpin gerakan ini kocar kacir dan melarikan diri menggunakan kapal laut. Sang Prabu segera mengirimkan surat kepada Raden Patah di Demak untuk memberitahukan bahwa telah terjadi gerakan makar oleh golongan Islam radikal dan Raden Patah diminta menangkap dan menyerahkan mereka jika mereka melarikan diri ke Demak. Mengapa Sang Prabu curiga mereka bisa saja lari ke Demak karena Demak waktu itu menjadi kabupaten dengan basis Islam yang kuat. Tapi sayangnya sebelum surat sampai ke Demak para golongan radikal sudah lebih dulu sampai ke Demak dan menghasut Raden Patah. Mereka mengadu bahwa Raja telah menyerang para ulama dan meminta Raden Patah untuk menggulingkan Majapahit dan membunuh ayahnya. Awal mulanya Raden Patah menolak. Ia bertanya mengapa para ulama diserang? Jawabnya karena tercium oleh pihak raton Majapahit bahwa mereka sudah 3 tahun tidak membayar upeti ke istana dan ingin mendirikan kekalifahan Islam sendiri. Tentu saja ini adalah pelanggaran berat bagi negara. Kabupaten yang tidak mau membayar upeti apalagi akan melakukan makar tentu bakal ditumpas oleh ayahnya. Menurut Raden Patah yang dilakukan oleh ayahnya sudah benar tapi para ulama radikal ini tidak terima. Mereka terus menghasut Raden Patah supaya mau menumpas kerajaan kafir tersebut. Bahkan Raden Patah diiming-imingi surga dan pahala berlimpah jika berhasil membunuh seorang kafir. Mereka juga memastikan Raden Patah bahwa ialah insan yang berhak memimpin tanah Jawa selanjutnya. Ayahnya selain kafir yang halal untuk dibunuh juga sudah tua dan bungkuk tidak bisa dijadikan pemimpin lagi. Atas bujuk rayu dan iming-iming surga yang panjang Raden Patah akhirnya mau menyerang Majapahit dan membunuh ayahnya. ia kemudian mengumpulkan seluruh bupati yang beragama Islam dan mengumpulkan diri sebagai raja baru di tanah Jawa. Kerajaan yang dia pimpin adalah kerajaan demak yang berbasiskan Islam. Ia kemudian juga menyeru para bupati untuk menyumbang pasukan untuk menyerang Majapahit dan membunuh rajanya yang kafir. Langkah Raden Patah ini lalu ditentang oleh seorang ulama yang bernama Sheikh Siti Jenar. Ia dengan tegas menolak rencana Raden Patah untuk menyerang dan menghancurkan Majapahit. Tapi Sheikh Siti Jenar saat itu mendapat tentangan keras dari para Islam radikalis. Setelah peristiwa itu Sheikh Siti Jenar dalam Darmo Gandul diceritakan dibunuh. Akhirnya rencana Raden Patah pun dilaksanakan. Dengan iring-iringan 30 ribu pasukan ia berangkat menuju Majapahit untuk berperang. Rencana ini kemudian dibocorkan oleh bupati-pati. Ia mengirimkan surat ke keraton Majapahit dan menceritakan semua yang terjadi di demak. Membaca isi surat tersebut tentu saja Prabu Brawijaya kelima serasa bagaikan tersambar petir. Ia sangat taget dengan rencana anaknya yang lebih menurut pada hasutan orang-orang Islam radikalis daripada mempercayai ayahnya sendiri. Dia juga sangat sedih anaknya menempuh jalan peperangan demi mendapatkan tahta Tanah Jawa. Padahal jika diminta baik-baik Prabu juga pasti menyerahkan tahtanya pada Raden Patah. Kedatangan rombongan Raden Patah tak bisa dicegah lagi sedangkan Sang Prabu tidak mau berperang melawan anaknya sendiri. Akhirnya dia memerintahkan kurir untuk menyampaikan pesan kepada Adipati Pengging atau Handoyoningrat dan Adipati Pronorogo atau Betarakatong. Dua orang ini juga anak kandung dari Prabu Brawijaya kelima yang masih loyal pada Majapahit. Prabu meminta mereka untuk membantunya membendung pasukan Raden Patah di perbatasan. Tapi belum sempat kurir itu berangkat pasukan Raden Patah sudah sampai di Istana Majapahit. Jumlah pasukan di Majapahit hanya 3.000 orang. Sedangkan pasukan Raden Patah ada 30.000 orang. Terjadilah perlawanan yang tidak seimbang. Dalam waktu singkat peperangan berkobar dan pertahanan Majapahit di jebol. Pasukan Majapahit banyak yang terbunuh. Patih Majapahit pun ikut tewas di medan perang. Kompleks Kraton dijarah oleh tentara Demak. Rakyat dikumpulkan dan dipaksa masuk Islam. Jika tidak rumah mereka akan dijarah atau mereka dibunuh. Semua buku dan kitab tentang Majapahit dan agama siwa Buddha digeledah, dirampas, dan dibakar. Termasuk yang disimpan di rumah warga. Suara pedang, teriakan, dan tangisan bercampur aduk jadi satu. Rakyat yang ketakutan tapi tidak mau masuk Islam akhirnya berlarian mengungsi membawa barang seadanya. mayoritas mengungsi ke gunung. Salah satunya gunung Bromo. Mereka lalu berkembang menjadi suku Tengger. Dalam tragedi ini, Prabu Brawijaya kelima berhasil melarikan diri ditemani oleh dua pendeta setianya Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Mereka bertiga melarikan diri ke ujung timur Pulau Jawa. Ketika pasukan Demak menggeledah istana, seisi istana sudah porak-poranda dan habis dijarah. Sang Prabu tidak ditemukan. Akhirnya, istana tersebut diduduki oleh pasukan Demak dan Raden Patah berangkat ke Ampel Dentah untuk mengabarkan kemenangan perang melawan kerajaan kafir kepada keluarga Sunan Ampel di sana. Sesampainya di kawasan rumah almarhum Sunan Ampel, Raden Patah segera menemui istri gurunya yang masih hidup tersebut. Dengan bangga, ia mengabarkan telah menjadi kalifah di Tanah Jawa dan berhasil memenangkan pertempuran melawan raja yang kafir. Mendengar pengakuan Raden Patah, Nyi Ageng Ampel semakin menangis historis. Hatinya hancur melihat murid kesayangan almarhum suaminya justru jadi durhaka kepada ayahnya sendiri. Padahal Sang Prabu sangat baik pada orang-orang Islam di Majepahit. Hatinya sangat miris melihat kelakuan Raden Patah yang demi mengharapkan surga dan pahala rela menyerang kerajaan yang selama ini sudah memakmurkan hidupnya hanya karena rajanya kafir. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton Bagaimana nasib nerden patah dan Prabu Brawijaya kelima selanjutnya? Apakah Prabu Brawijaya kelima selamat dalam pelariannya atau justru tewas di tengah jalan? Terima kasih telah menonton Memang Islam dikembangkan dengan pedang Jihad itu dikumandankan memang dari dulu Ada pengembangan Islam dengan dakwah Ada pengembangan Islam dengan pedang Nabi SAW menyerang Mekah Itu dengan kekuatan memang Sampai menaknukan Mekah Akhirnya tersebar Islam di Mekah Dan kalau tidak ada jihad pada saat itu Mekah akan tetap jadi kota kafir Jangan dilupakan sejarah ini Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaan Jadilah kehendakmu di bumi Seperti di surga Berikanlah hari ini Makanan kami secukupnya Dan ampunilah kami ini Seperti kami juga ampuni Orang yang bersalah Jauhkanlah kami dari Pencobaan dan yang jahat Sebab engkau yang mempunyai Kerajaan kuasa dan kemuliaan Untuk selamanya Walaupun ku tak mengerti Segala rencanamu Namun ku kan percaya Rencanganmu terindah Rancanganmu terindah Rancanganmu terindah Rancanganmu terindah Rancanganmu terindah